Meminimalkan resiko bencana alam di musim penghujan, Bupati Ciamis Herdiat Sunarya meminta masyarakat supaya tidak sembarangan menebang pepohonan, terutama yang berada di lering perbukitan. Bupati khawatir penebangan pohon sembarangan berpotensi menimbulkan bencana alam, terutama tanah longsor dan banjir pandang. Bupati Ciamis Herdiat Sunarya Seperti halnya wilayah Panjalu, Panumbangan, Cihawrwati, Panawangan, Cipaku, Banjarsari, serta Pamaricat, lantaran beresiko menyebabkan tanah longsor dan banjir pandang. Kita harus diwaspada menghadapi musim hujan ini, terutama bahaya tanah longsor, banjir. Kita juga sudah timbau kepada masyarakat supaya waspada menghadapi datang musim hujan. Kita kan Kabupaten Ciamis zona rawan bencana, zona merah di bencana. Kalau tidak salah, peringkat ke-5 atau ke-16? Ke-5. Jadi, ya kita harus betul-betul waspada. Tidak, Pemda yang harus bantu. Siap lah kita mah, karena kita juga sudah siapkan, kita sudah waspada, termasuk dengan BPD. Bupati meminta masyarakat agar hidup selaras dengan alam, dengan tidak merusak kelestarian hutan hanya untuk kepentingan materi, karena berpotensi dapat mengancam keselamatan seluruh generasi. Dari Kabupaten Ciamis, Rudiat, Radar TV melaporkan.